Pihak Kepolisian berhasil mengungkap motif pembunuhan yang menimpa seorang wanita di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat 8 April 2022. Diketahui pelaku yakni Supriyadi yang merupakan suami korban, tega menghabisi nyawa istri dan anaknya lantaran faktor ekonomi dan perselingkuhan. Namun pihak Kepolisian hingga kini menyebut masih mendalami motif tersebut berdasarkan fakta atau hanya ilusi tersangka. Dikutip dari Kompas.com, Kasat Reskrim Polres Serang AKP Deddy Mirza mengatakan motif pelaku melakukan pembunuhan itu lantaran faktor ekonomi dan adanya perselingkuhan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Supriyadi diketahui memiliki bisnis kain yang menjadi sumber penghasilan utamanya. Namun belakangan diketahui bisnis itu tak berjalan baik dan mengalami penurunan dalam kurun waktu setahun. Diketahui lebih lanjut tersangka terpaksa mencari pinjaman utang ketetangganya. Lantaran tak kuat membiayai kehidupan keluarganya, ia lantas menghabisi nyawa istri dan anaknya. Deddy mengatakan selama ini pelaku dan istrinya dikenal baik oleh tetangganya, bahkan hampir tak pernah terdengar bertengkar. Terkait kasus ini pihak Kepolisian masih mendalami motif pembunuhan itu berdasarkan fakta atau hanya ilusi dari tersangka. Diberitakan sebelumnya, korban berinisial TU, berusia 43 tahun dan anaknya DI 9 tahun, dibunuh oleh Supriyadi saat tengah tertidur lelap. Peristiwa ini terjadi di kediaman korban di Kampung Baru, Desa Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang pada pukul 1.30 WIB. Korban diketahui sempat melakukan perlawanan, namun tak berhasil hingga keduanya dibunuh dengan menggunakan pisau. Akibat perbuatannya tersangka dicerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribun News.